Dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di sebuah tempat peristirahatan di Kalifornia, Presiden Obama memberikan pujian atas keberhasilan dan pentingnya China bagi dunia dan Amerika sendiri. Namun ia juga melontarkan tuduhan bahwa China melakukan proteksionisme dan pelanggaran di dunia maya. Presiden China menyatakan, China-Amerika telah membuka lembaran baru dalam hubungan dua kekuatan dunia. Namun secara tegas, ia menolak tuduhan mata-mata dan pencurian intelektual melalui dunia maya. Ironisnya, Presiden Obama juga tengah menghadapi tudingan yang sama. Akhir minggu muncul pemberitaan bahwa ia memerintahkan beberapa lembaga pemerintah Amerika untuk melakukan operasi serangan perang dunia maya atau cyberwarfare. Tuduhan ini terkuak melalui laporan media Inggris The Guardian Jumat lalu. Harian ini juga melaporkan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA memiliki sistem penghimpun data yang disebut boundless informant, yang mencatat berbagai informasi intelijen yang diperoleh dari jaringan komputer dan ponsel milik rakyat dari berbagai negara dunia. Dalam pembelaan dirinya, Presiden Obama menyatakan, Kepada Glenn Greenwald dan Laura Poitras dari The Guardian, Edward Snowden yang membocorkan operasi NSA itu menyampaikan kekhawatirannya. Snowden kini berada di Hong Kong dan akan mencari suaka dari negara yang menghormati kebebasan berpendapat dan krivasi global. Sedangkan sikap Presiden Obama, yang semula mengkritik kebijakan Bush namun kemudian menerapkan kebijakan yang sama, mengundang munculnya isilah baru George W. Obama. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.